Jadi udah banyak yang minta untuk request salah satu parfum yang ini katanya parfum lokal dan setelah saya beli, oh ya ini emang parfum lokal karena dia juga diproduksi juga di Jakarta, daerah Kalinderas gitu kan dan distributornya juga ini langsung dari daerah Tanggerang, Banten gitu ya. Yang saya mau bahas sekarang ini adalah produk lokal yang namanya Justin Paul yang saya punya ini adalah yang after darknya, jadi sebelumnya saya pengen beli yang warnanya hitam yang black ya, cuman pas saya searching pas saya coba lihat-lihat di Youtube yang tentang si Justin Paul ini udah pernah dibahas sama Mas Rifki Desentis, dia bahas yang warna hitam yang black, yaudah akhirnya saya bahas yang ini aja after dark, oke kita ulas sekarang kayak gimana. Jadi parfum Justin Paul ini dia ada beberapa varian ya, kalau usahakan kita lihat di official store ya, dia itu yang di Senswell ya, Senswell yang di Shopee itu, untuk si Justin Paul ini dia ada 6 kurang lebih kalau nggak salah, yang 4 itu, 4 varian itu udah model yang varian baru yang botolnya seperti ini ya, dia gaya-gayanya kayak kaf ya. Tapi ini yang versi tingginya gitu ya, kalau yang ini Justin Paul itu dia ada 4 ya, yang clear day, yang navy, terus ada yang black, dan yang saya punya ini adalah yang after dark, dan juga dia kalau kalian lihat yang di Shopee-nya itu ada masih kemasan botol lamanya, nanti saya taruh di sini ya, model variannya kayak gimana. Masih tercampur dengan yang model yang lama, tapi saya penasaran sama yang after dark ini, kayaknya kayak manggil-manggil gitu, beli aja saya yang ini gitu ya. Nah, pas sudah saya beli, oke sekarang saya mau kasih lihat teman-teman kemasan botolnya, dan boxnya, sorry, kemasan boxnya kayak gimana kalau botolnya begini aja, simple ya. Yang kemasan boxnya mungkin teman-teman bisa lihat dulu sebentar, kemasannya seperti ini ya, dia full plastik di segel gitu ya, Justin Paul after dark, ya kan, digradasi warna dari coklat tua ke coklat muda, di sini ada keterangan, apa, sorry, Edepo Alva, mis 50 mili, di sebelah kiri ini ada barcode-nya dia, di sebelah kanannya disini ada registrasi Bepom, jadi ini udah Bepom ya teman-teman ya, jadi dia udah Bepom, ini barcode kalian bisa cek, dan di bagian belakangnya disini ada keterangannya dia, variannya, terus dia ada bahan-bahan campuran yang digunakan juga ditulisin disini, dan disini ada keterangan untuk kayak apa nih, daily beauty ritual lah, terus ada cara pemakaiannya, ada perhatiannya, disini ada manufacturer by CV Curl Cosmetics, daerah Kemal, ini lokal punya berarti ya, distributed by Sunwell International yang tanggerang, ini dia ada di OL shopnya yang saya beli di Shopee ya, disini juga ada keterangan untuk bed scotch-nya dan expired bed-nya, jadi ini salah satu produk lokal yang boleh dibilang aman ya, kita mau coba tes spray-nya si Justin Paul yang after dark ini, kalau dari segi botolnya dia simpel banget, kaca gitu kan, dia emang bening juga, dengan degradasi warnanya ya, kayak gitu, cap-nya juga plastik, ya kan, atas spray-nya juga seperti ini, simple, ya temen-temen bisa lihat, kayak gini ya, oke, kita tes spray-nya dulu, saya sudah semprot disini, sampai ke dry down-nya, dan ini saya juga udah tes pemakaian, jadi saya tes pemakaian pagi, siang gitu, dan juga pemakaian sore sampai malam, kayak gimana, gak ngecewain, ini wagi-nya emang oke lah, gitu ya, jadi saya bahas satu-satu, sekarang kita tes spray-nya dulu, ya dia spray-nya gak terlalu jauh sih, ini pendek tuh ya, tapi ya kalian gak usah berharap lebih, untuk harga cuma 100 ribuan, nah ini, ini nuansanya emang dia nuansa, awalnya tuh kalian bisa ngerasain sedikit citrus, ada sweet-nya juga, ya kan, ada spicy, ini spicy-nya yang spicy oriental karakternya, lalu kalian bisa dapetin wangi, nuansa vanilla, tonkebin, dan juga woody disini, ya, oke, ya, ini, vibes ini kalian akan langsung ketahuan lah, gitu ya, ini, kalau kalian yang biasa, pake Armani Code Absolute, gitu ya, Armani Code Absolute, yang saya juga pake, gitu kan, ini wanginya pasti kenal banget, dan ini bener-bener mirip sama wangi Armani Code yang Absolute, tapi kemiripannya, mungkin gak 100%, ini mungkin di angka 90-95%, karena apa, karena ada bagian akhirnya di dry down-nya ini, yang dia menurut saya lebih kayaknya wanginya agak sintetik, ya, oke, sekarang kita bahas notes per notes-nya, tapi kalau untuk detilnya kayak gimana, yang seperti Armani Code Absolute, ya, kalian bisa cek video saya, yang di Armani Code Absolute, yang saya udah pernah bahas, kalau yang ini saya lebih-lebih ke arah, mungkin bahas si Justin Paul ini, yang parfum lokal, ini masih ngedup ke parfum designer, ya, oke, untuk notes per notes-nya ini, kalian bisa nemuin sedikit kurang lebih sama, di awal, kalian bisa dapetin wangi dari Mandarin Orange, bercampur sama Apple, dan emang di fase mid-nya juga, ini dia, permainannya cukup cepet gitu ya, dari fase First Note ke Mid-Node-nya, kalian tuh udah bisa langsung nikmatin di sini, aroma Nudmec dan Orange Blasm-nya, oke, tapi si wangi Vanilla sama Tongke Bean-nya, dia juga udah mulai berasa naik juga, nih, gitu kan, dari base note-nya dia, ada Vanilla Tongke Bean, yang bisa kita dapetin di fase-fase mid-notenya, dan juga sentuhan hoodie juga, di base note-nya juga bisa dapet, kita rasain, oke, ini sih emang bener-bener mirip dengan Armani Code Absolute, gitu ya, jadi yang saya harapin tentang parfum lokal di sini, agak sedikit menurun ekspetasi saya, karena harapan saya, maksudnya parfum lokal, gitu ya, bukan cuma dia buatan anak bangsa kita sendiri, gitu kan, kayak ini kan juga dia emang sudah diproduksi di Jakarta, ya kalau saya baca ini kan yang CV Keroti Cosmetics, manufakturnya, ya kan, di Kamal Kalidres, gitu ya, bukan cuma diproduksi oleh anak dalam dari, tapi dia juga punya, boleh dibilang, permainan dari seorang perfumernya tuh ada, gitu loh, maksudnya, ya kalau misalkan emang ini sudah boleh dibilang brand besar, punya manufaktur sendiri, mungkin bisa menggunakan perfumer yang profesional untuk membuat racikan khusus untuk si Justin Powell, gitu, karena ya, biar lebih bener-bener nuansa emang ini parfum lokal, jadi ekspetasi saya mungkin, nggak cuma nge-dupe atau mungkin meng-clone parfum-parfum brand designer, tapi emang membawa wangi dari hasil karya anak bangsa kita, gitu ya, untuk detailnya kayak gimana SPL-nya, pasti agak sedikit berbeda ya, biasanya kalau yang dengan yang asli, dengan yang nge-dupe atau yang clone ini, pasti berbeda gitu kan, tapi, ya ada tapinya, untuk si Justin Powell ini, pas saya coba pemakaian pagi, siang, atau mungkin sore malam, ini performanya luar biasa, percaya nggak percaya, saya pakai ini dengan harga 100 ribuan, perform bisa 12 jam, ya, bisa 12 jam, nggak bohong, serius kalian pakai ini, performa sampai besok pagi tuh masih bisa berasa seriusan, kan, jadi, dari segi performanya, ini keren banget longevity-nya, tapi kalau untuk nggak salah, C-H-nya, projection-nya, itu ya pasti beda juga, contoh kayak C-H-nya pada saat saya pakai, mungkin dia bertahan nggak, nggak sebaik yang aslinya, dan projection-nya juga dia, nggak sejauh dengan yang aslinya, cuman dia punya ketahanan longevity-nya yang cukup baik, gitu kan, jadi kalian kalau soal mau tanya, apakah ini versatile, apakah ini cocok untuk any occasion, segala macem, ya, anggap aja kalian, apa, memperlakukan parfum ini seperti Armani Code Absolute, yang pernah saya bahas juga, emang dia karakternya versatile, ini juga dia bisa pakai any season juga, kalau mau pakai acara apapun juga, mau ngantor, ngedate, gitu kan, kalian mau nongkrong, ini juga oke, gitu kan, ya, kalian bisa hampir samakan parfum ini dengan si Armani Code Absolute yang pernah saya bahas, hanya kurang lebih, ini perbedaannya adalah di performa C-H-nya projection-nya, dan di notes-nya yang mungkin masih terkesan agak sintetik, gitu ya, ya, jadi harapan saya untuk parfum lokal, mungkin para, para, apa ya, para produsen lah, para produsen besar yang sudah branding, gitu ya, dia mungkin lebih, lebih, apa ya, lebih bisa untuk memberikan suatu parfum yang udah bukan clone lagi, udah bukan dupe lagi, kalau kayak begini mah, ini mirip banget, gitu, itu udah 90% mirip, ini ekspetasi saya agak ngedrop untuk menyatakan ini parfum lokal, walaupun ini hasil karya anak bangsa, gitu ya, oke, dari saya pembahasannya singkat aja untuk si Justin Paul yang After Dark ini, gitu ya, saya belum coba sih kayak untuk yang Justin Paul yang Clear Day atau mungkin yang Navi, atau mungkin yang, sorry, yang Navi, atau mungkin yang Black, gitu ya, wangi seperti apa, cuma pada saat saya coba yang ini, ini karakter wanginya, ngedup atau mungkin meng-clone, ya, udah mungkin saya akan coba beberapa parfum Justin Paul yang lain, ya, next, ya, oke, sampai ketemu lagi, ciao, see you.